Karena belum damai, kan damainya itu tanggal bulan Agustus tuh, tanggal 15 kalau tidak salah Saya sempat disekap Siapa yang disekap? Orang Bugis, tapi jadi kepala desa di Aceh Dan itu 2010 berarti kan masih 5 tahun setelah konflik Bagaimana? Apa yang menarik? Pak Halik kan lahir dan besar di Bugis Kemudian kuliah ke Jogja, dari Jogja ke Aceh Dan tentu di Jogja bersentuhan dengan orang-orang Aceh juga Atau ada riwayat, kenapa habis sekolah di Jogja, di UGM Kenapa nggak pulang ke Bugis, tapi malah ke Aceh Bisa dicerita lu sikit? Ya, ada cerita tersendiri itu sebenarnya Berangkat ke Jogja itu tahun 2001 Tujuan memang rencana mau kursus Bahasa Inggris dulu di Pare Pare, ya Kediri Tapi karena ada keluarga di Jogja, saya mampir lah ke Jogja Di pagi hari saya ketemu dengan koran Koran, kalau tidak salah Salah satu koran itu di sudutnya bahwa ada program baru yang akan Dibuka Dibuka di UGM Program baru itu namanya manajemen resolusi konflik Di UGM Lalu saya baca, besoknya saya baca lagi Tertarik saya Akhirnya saya mendaftar Mendaftar, sebulan kemudian saya dipanggil Bahwa Anda diterima Dan bisa kuliah di sini Dan bisa sudah membayar SPP-nya Karena seminggu ke depan sudah mulai perkuliahan Dan ini kawan-kawannya Nah yang pertama saya lihat siapa-siapa nama yang ada di dalam situ Yang ada di Di ingatan saya waktu itu Tentang Aceh Apa yang namanya, kekerasan di sana Kekerasan di sana Kemudian, kok ada orang Aceh yang mau kuliah di Di UGM Ya, di UGM lagi Itu satu yang kedua Yang saya baca bahwa Perempuan semua namanya ini Del Sironi Yunidar Oh gitu Jadi yang saya ingat Perempuan Dini atas saya Berarti Perempuan yang datang kuliah nantinya ini Teman saya Pas perkenalan semua Ternyata yang hadir hanya dua orang Dua orang ya? Dua orang perempuan Oh gitu Sembilan laki-laki semua Sembilan laki-laki Jadi yang saya ingat waktu itu Berarti dua orang ini yang orang Aceh Yang perempuan itu Yang perempuan itu Ini didengar sama Del Sironi Yunidar Jadi pas perkenalan Ternyata Berarti Nama yang ada di Aceh ini Identik dengan nama perempuan Lalu kemudian Singkat cerita Karena tidak ada rumah disana Maka saya diajak cari rumah Bersama dengan Yunidar dan Del Sironi Nah Roni waktu itu Del Sironi ini tidak Tidak Apa Dia langsung itu waktu pergi Saya dengan Yunidar Dengan Yunidar lah Perempuan itu ya Yang sekarang di Kemendagri ya Ya betul Kemudian Yunidar inilah yang Mengajak saya Dan sama-sama mencair rumah Dan waktu itu sudah serumah dengan dia Nah Di akhir cerita di Jogja Tsunami datang Kami pulang Jadi ceritanya datang ke Aceh Kena tsunami Saya pulang ke Saya pulang ke Makassar Lalu kemudian penelitian disana Karena kami kan ngambil Apa Diminta untuk Di setiap daerah pasti ada peristiwa konflik Jadi Kalau bisa keluar lah Kedaerahnya lah masing-masing meneliti tentang peristiwa konfliknya Sehingga ini menjadi juga Bahan ke depan Di program kita untuk Memperkaya tentang Apa Resolusi-resolusi yang bisa diambil Terhadap Peristiwa konflik tersendiri itu Nah Saya pulang Kemudian setelah selesai penelitian Karena ada keluarga di Di Kalimantan Khususnya Kabupaten Tanah Mumbu Saya pulang lah Saya mampir lah ke rumah saudara saya itu Di pagi hari minggu Nonton Tsunami Tsunami Disitulah saya terbesit Ya Allah Kalau saya Diberi amanat untuk datang Saya berniat datang Untuk di Aceh Bantu saudara-saudara kita disana Dengan tsunami Dengan tsunami Tolong balas email ini Sebulan kemudian baru dibalas Karena memang waktu itu Tidak ada akses untuk Komunikasi Baik dari luar maupun Dari dalam keluar Jadi tahun berapa langsung ke Aceh? Habis itu tahun 2005 Kemudian Baru bisa ke Aceh? Bisa ke Aceh Setelah selesai Karena saya kan harus menyelesaikan kuliah dulu Memang waktu itu Sebelum ke Aceh ada kira-kira 2 bulan Ditelepon Siapa nelepon? Del Sironi dan telepon Memang mereka Jadi Del Sironi dan telepon saya Bahwa Dayeng jangan pulang ke Tanah Bugis Pulang ke Tanah Rencong aja Sudah Jadi panggilannya Dayeng langsung Ya Dayeng pulang ke Tanah Bugis Ke Tanah Rencong aja bantu kami Tiket Waktu itu Del Sironi udah di NJU kan? Memang sudah disini dia Dia punya pulang juga dia meneliti Pokoknya masing-masing kita di sebelas orang itu Semua pulang kampung meneliti Sesuai dengan peristiwa konflik masing-masing daerahnya Lalu pergilah ke Aceh Kemudian pergilah saya ke Aceh Beliau lah yang jemput saya Dan dia aja putar-putar Yang jelas waktu itu saya sampai di Aceh Yang ada di pikiran saya Karena daerah yang daerah konflik Tentunya infrastruktur sangat Tidak Sangat apa tidak Artinya tidak Tidak mendukung lah dalam aspek pembangunan Tapi ternyata Luar biasa Mulus jalan dari Bandar Aceh ke Medan Karena waktu itu setelah saya sampai Seminggu kemudian Ada yang namanya As Adi Senior saya tuh As Adi inilah yang kemudian yang Mendampingi Mendampingi saya dan meminta saya ke kampungnya Meminta saya ke kampungnya Dan waktu itu duluan pergi Ke kampungnya di Tanah Luas Aceh Utara Saya kemudian berangkat Waktu itu kan Ramadan Saya berangkat Bus Di jam 8 malam Perkiraan Jam 1 malam sampai Sampailah di sana Di Tanah Luas itu Di sana saya turun Karena belum damai Kan damainya itu tanggal Bulan Agustus tuh Tanggal 15 Tidak salah Saya sempat di sekap Siapa yang sekap? Biasalah yang sekap-sekap itu Saya sempat di sekap Karena orang bugis? Pokoknya orang tuh Menganggap bahwa Tidak mungkin ada orang jalan jam segitu Pokoknya saya di sekap Kira-kira 4 jam Di mana? Di wilayah itu Tanah Luas itu Tapi anehnya Kemudian Sempat saya keluar Kencing lah saya ceritanya disitu Karena takut Takut Dibawalah ke itu Lalu kemudian Sempat saya berbahasa bugis Ternyata yang sekap saya Itu orang bugis Jadi ternyata dalam Sekarang aja kita bisa ketawa ya Orang bugis Tapi dia tidak ingin menyampaikan Kalau dia berasal dari bugis Dia mau mencari tahu bahwa Hendak kemana saya di Apa tujuannya? Apa tujuannya? Malum lah kan situasinya waktu itu kan belum Belum damai Belum di teken Karena waktu itu kalau tidak salah Bulan 7 Sementara tekennya itu kan Bulan Agustus Sempat saya disekat Lalu kemudian Selamat lah kemudian Saya karena menyebut Berbahasa bugis Lalu kamu diantara orang yang menyekap saya itu Ada orang bugis Lalu Kemudian menceritakan Kepada saya Bahwa untung kamu bilang orang bugis Kalau tidak habis Kamu mau kemana sebenarnya? Dalam bahasa bugis Saya bilang ada kawan saya Yang waktu itu Saya dari Jogja kemari Dia yang menyampaikan ke saya Bahwa nanti Kegiatan di Aceh ini Tapi sebelum jalan Nanti jalan-jalan ke rumah dulu Maka saya jalanlah ke Ke Aceh Utara waktu itu Ke Tanah Luas Dan ternyata perjalanan saya Ada peristiwa yang saya tidak lupa Sampai hari ini Sampai hari ini ya Dan Kemudian oleh pihak Menyatakan Siapa yang kamu datang disini Saya bilang ada teman saya Yang namanya Asadi Orang tuanya punya daya disini Siapa namanya Saya tidak tahu yang jelas Di sekitar sini rumahnya Ada daya di sekitar sini Kemudian ya Orang tuanya tahu ternyata Ada daya Karena memang satu-satunya daya Yang ada di wilayah disitu Hanya itu Di antar lah saya kemudian Pagi-pagi itu Tadi kemudian setelah sampai ke daya Apakah kamu minta pulang ke Bugis Atau langsung ke Badaceh lagi? Hari itu saya tidak bisa ngomong apa-apa Oh Begitu ya? Iya Dengan Almarhum Kan ayahnya Asadi Almarhum Langsung diambil ini Ambil satu gelas air putih Kasih minum Kasih minum Istilahnya sekarang Di Raja lah Berarti abang udah kena air Raja Aceh juga Iya Di Raja lah saya Kemudian saya Bermalam sekitar Tiga malam baru kembali ke Mata Aceh Sama-sama Asadi Itulah kira-kira ceritanya Iya ini menarik nih Lalu Kita lanjut Sampai kemudian 2010 Iya Sebentar Abang kan setelah itu kan Lama bekerja di beberapa ini Kemudian berkeluarga juga Ada orang Aceh Iya Sekarang istri orang Aceh Istri orang Aceh Oke Ada nomor cara cari orang lain juga Enggak Istri saya Orang Sidli Sidli Kebetulan waktu itu Dia kerja di NGO Saya juga kerja di NGO Apa namanya Lembaga lokal ya Sama-sama di lembaga lokal Kemudian 2010 Menarik nih Jadi kecil Iya Nah itu Bisa gak diteritakan Orang Bugis Tapi jadi Kepala desa di Aceh Dan itu 2010 Berarti kan Masih 5 tahun setelah Konflik dan Tsunami lah ya Iya Nah bagaimana Apa yang menarik Saya juga tidak tahu Waktu itu Kenapa dipilih Iya Pak Alik Saya tidak tahu juga Waktu itu Karena saya sebenarnya Di Kota Baru itu Dulu Ngekos Saya ditinggal Kota Baru Lampinang itu 2007 2007 Saya sewa rumah di sana Kos itu Di Dusum Malikus Saleh Dekat dari Latsus yang Kenal orang Yang dikenal orang Lalu Di 2007 Itu saya Menganal seseorang Ternyata rumahnya juga Di situ Jadi Kemudian Menikahlah Di Kota Baru itu Dan Pasca pernikahan Karena Orang Bugis Itu Kalau Dia dekat Masjid rumahnya Pantang dia Di Rumah Salat Jadi Waktu-waktu Salat Itu ketika ada Dia di rumah Pasti dia Dengar asam Pasti dia Ke Ke Masjid Nah Hari-hari begitu Setelah nikah Pindahlah saya Dari Dusun Malikus Saleh Itu ke Dusun Tengku Di Bitai Yang di Kota Baru Nah Kebetulan Rumah Mertua di Kota Baru Itu Dekat dengan Masjid Di jalan Tengku Di Bitai itu Kira-kira Dari rumah Ke masjid itu 100 meter Nah Hari-hari Kalau ada di rumah Pasti ke masjid Nah Di tahun 2010 Saya enggak tahu juga Karena saya sudah Jadi dosen Di Jabal Gapur Di FKIP Jabal Gapur Dosen PPKN Tiba-tiba Ada Ada pemuda yang menelpon Bahwa Pak Halik tolong bantu kami Saya lalu saya jawab Apa yang bisa saya bantu Pak Halik kan seri imam di masjid Apa itu maksudnya seri imam Dengan membantu Apa yang mau dibantu Dia bilang Gampung kita ini Sedang mencari Seorang Atau mencari Pimpinan gampung Karena Pimpinan gampung yang lama Sudah akan Berakhir jabatannya Dan sekarang ini Dalam proses Pemilihan Saya bilang Jangan Bang Enggak ada cerita saya Itu jadi pimpinan Di gampung Apalagi mau ikut Itu Sudah ya Bang ya Karena saya ini lagi sedang Sedang buat Sedang menyelesaikan tugas Untuk mahasiswa Kalaupun Ini nanti Besok lah telpon Nah kemudian Besoknya mau telpon lagi Tolong Bang Hari ini sudah Terakhir nih Pendaftaran Pendaftaran Tolong ijazahnya Apa ini pendaftaran Saya tidak tahu juga Ini Pendaftaran kecil Kepala desa Dan syaratnya itu Walaupun tidak ada orangnya Yang penting ada ijazahnya Karena itu salah Salah satu syaratnya ijazah Nah Teman-teman pemuda Di gampung Kita ini Sepakat Bapak yang dicalongkan Karena yang Kami Tahu Bapak sering ke masjid Dan saya pikir Orang tua ini Mencari orang yang sering ke masjid Kebetulan kami selama ini Melihat Bapak Seada imam di sana Dan itu pemilihannya langsung Atau gimana Langsung Sudah langsung Karena waktu itu Berapa orang calonnya Empat orang Mendaftar Tapi kemudian gugur satu Dari tiga orang Dari Dari empat menjadi tiga orang Dalam artian Setiap dusun Karena di sana itu Ada lima dusun Mewakililah Masih-masih milaya Saya enggak pernah kampanye Karena orang itu Pak Halik Serahkan aja Itu kemudian Urusan kami Saya Pulang ke kampung itu Malam pemilihan Malam pemilihan Karena waktu itu Hari Minggu Pemilihan Kami di Jabal Gapur Setiap Minggunya itu Harus Hari Sabtu sudah balik Sampai ke Banda Aceh Malam Minggu Besoknya pemilihan Pas perhitungan suara Saya pula yang paling tinggi suara Jadi mengalahkan Walaupun digabung suara Di antara dua calon ini Dengan suara saya Lebih tinggi suara saya Saya bilang dalam hati saya Astagfirullah Ini musibah Saya bilang ini Jadi seminggu kemudian Namanya saya Selaku terpilih Tentu ya Yang saya harus lakukan adalah Beradaptasi dengan Toko-toko masyarakat Khususnya yang konsentran tadi Yang tidak terpilih Tapi kemudian bisa menerima Kemudian seminggu kemudian saya buat rapat Dan menyampaikan bahwa Pemilihan telah selesai Ayo kita bangun bangpung Jangan terpecah Karena terpecah Tidak mungkin kita bisa membangun Karena selalu ada Halangan-halangan Sementara gampung kita yang kecil Gampung kita yang kecil Kita mau bangun sama-sama Yuk kesatukan pikiran Yang tadinya calon Apa yang diinginkan sekarang Insya Allah kita sama-sama musyawarahkan Misalnya mau jadi dusun Mau jadi perangkat yang lain Silahkan Yang penting Yuk kita sama-sama bangun gampung Dan akhirnya disepakatilah kemudian Jadi kedua calon itu Masuk kepala-kepala dusung satu Masuk kabinet juga Masuk kabinet Karena cerita permusyawaratan itu Adalah membangun gampung Kebersamaan membangun gampung Jangan terpecah dalam hal Persoalan pemilihan tadi Pemilihan telah selesai Yuk satukan pemikiran Bangun gampung kita Apa yang kita mau bangun ke depan Nah itu yang Yang saya lakukan Dan Alhamdulillah selama Saya enam tahun Berjalan dengan Baik Di gampung tersebut Ya Apa dinamika yang menarik Yang bisa dibagi kepada kami Bahwa Berikan tingkat penerimaan orang luar Dan ada kutip Ya kan berarti tinggi sekali kan Walaupun pada isi lain Ada banyak riset juga Yang menyebutkan bahwa Intoleransi itu tinggi Di Aceh ya kan Tapi ada gak hubungannya Dengan pengalaman-pengalaman Selama Pak Halik menjadi Kepala desa di Aceh Awalnya saya Ada benih-benih itu Tapi saya pikir Kemudian saya coba Selalu Mendiskusikan lewat musyawara Bahwa Bahwa hal seperti itu Tidak produktif Karena itu akan Apa namanya Ada gesekan-gesekan Dan itu Mengarahkan ke hal yang Tidak baik menurut saya Dan ini perlu segera Diselesaikan Apa solusinya Kemudian pelan-pelan Berjalan dengan baik Dan secara pelan-pelan Hilang itu Karena saya setiap Melakukan sesuatu Saya mengkonfirmasi Melalui musyawara Bahwa Tahun ini Ada uang segini Uangnya sumber dari sini Ini yang akan dilakukan Yuk kita sepakati Siapa yang akan melakukan Bagaimana melukukannya Kita serahkan kepada Panitianya Jadi Itu yang saya lakukan Dan Kota baru salah satu Gampung yang Diapresiasi oleh Pemerintah kota Dimana di 2015 Adalah gampung Salah satu juara gampung Dalam bilang administrasi Di tahun 2015 Kemudian di Sebelumnya Gampung Berprestasi dalam hal Penarikan PBB Dimana ada 90 gampung di kota bandar C Kota baru menjadi juara satu Dalam Pajak PBB Pajak PBB Karena saya Menganggap bahwa PBB ini Kewajiban kita Dalam rangka Membawa gampung Kalau kita hitung Kalau kita hitung sebenarnya Dari PBB kota baru Dan dikembalikan pemerintah Lebih banyak dikembalikan pemerintah Daripada yang diberikan oleh masyarakat Sehingga Tak ada alasan Bagi masyarakat yang Tidak membayar PBB Sementara Kita yang dikeci ini Terbuka 24 jam Untuk Dalam hal administrasi Sehingga tidak ada layanan yang tertunda Untuk kepentingan masyarakat Dalam hal administrasi Misalnya salah satunya Pindah datang Warga Kemudian pindah keluar Itu tidak kita proses lama Paling Paling lama Satu jam paling lama Dan itu Saya lakukan selama Enam tahun Gitu kira-kira Jadi Sukses Story itu Apa yang bisa dibagi Kemudian Untuk Para Kecil-kecil yang lain Nah Dari pengalaman Pak Halik Menjadi pimpinan Kepala desa Apa yang bisa dibagi Pengalaman Pak Halik Kepala desa Pada desa yang lain Supaya juga dapat Memberi Contoh yang baik Untuk Kesuksesan Sebuah desa Ya Ini Contoh yang baik Yang Yang saya lakukan Yang bisa diadopsi Saya kira Salah satunya Hari ini Adalah Setiap Uang yang masuk Di gampung Itu Dipublikasikan Kepada warga Masyarakat Ini penting Karena ini uang Pertanyaannya dua Dari Dari mana Kemana Nah Dari mananya Orang mau tahu Kemudian diapakan Sehingga Kalau ini sudah selesai Saya kira tidak ada masalah Nah persoalan hari ini Banyak Banyak Geci yang tersandungi Itu karena Tidak Terbuka Masalah Masalah uang tadi Yang kedua Tidak dirapatkan Tidak dimusyawarahkan Sementara Ada forum Di tingkat gampung Namanya itu Musyawarah gampung Nah musyawarah gampung Ini ada Musyawarah gampung Ini adalah Musyawarah tempat Tertinggi Dalam memutuskan Setiap Kebijakan Kebijakan Yang kita ambil Yang secara bersama-sama Kita putuskan Dan Kemudian juga Secara bersama-sama Dimusyawarah juga Itu nanti Pertanggung jawaban Sehingga Tidak ada Kemudian Yang menjadi pertanyaan Setelah Di ujung tahunnya Di awal Kita sama-sama Di akhir Pertanggung jawaban Juga kita sama-sama Jadi sama-sama Merencanakan Sama-sama Kita Mengesekusi Dan sama-sama Kita bertanggung jawaban Di akhir tahun Itu saya kira Yang perlu Menjadi Catatan penting Dalam pengolahan Anggaran Di Tiap gampung Betul Pak Halita Dan itu kan penting Belakangan kan Beberapa Pak Kesi itu kan Sudah tersandung Dengan hukum Juga kan Karena memang Ada banyak persoalan-persoalan Mentrasi juga Jadi Ini menutup Mungkin perlu Kehati-hatian juga Pak Halik ya Dan kemudian Pak Halik Periode kedua Ikut lagi Atau Gimana Saya Tidak ikut lagi Karena saya Waktu itu Di awal Bahwa saya Ini berjanji Bahwa Tugas saya Mengkader Kedepan ketika Ada calon Saya akan Apa namanya Saya tidak akan Mencandingkan lagi Karena ya Tugas saya Mencari pemimpin Yang akan Mengganti Saya ke depan Dan ketika Sudah ada Yuk sama-sama Dukung Karena pemilihan Ini memang harus Terpilih satu Tidak terpilih dua Satu dia Ketika sudah terpilih Satu Yuk dukung Sehingga Ya tidak ada Gesekan-gesekan Antara Para pihak Di Masyarakat Sehingga Keci pun Dengan Semangatnya Bekerja Dengan didukung Masyarakatnya Yang namanya Digampungkan Yang harus Dipertahankan Hubungan Antar individu Antar dusun Itu yang harus Diperkuas Sehingga Terjadilah Perdamaian Berbasis Gampung Gitu saya kira Baik Terima kasih Pak Halik Telah berbagi Bersama Sago TV Dan ini Betul-betul Sebuah Informasi Yang Pengalaman Pengalaman Dari orang Bugis Menjadi Krisik di Aceh Dan Saya kira Ada hubungan juga Studi Resolusi Konflik Yang Bapak Belajar Di UGM Dengan Langsung Praktek Menjadi Kepala Desa Sesuatu Yang Memanggakan Terima kasih Pak Halik Assalamualaikum Wabarakatuh Ya sama-sama Insyaallah Kita akan Ketemu lagi Baik Terima kasih Jika video ini Bermanfaat Untuk Anda Silahkan Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Terima kasih Bersambung Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih telah menonton!